Hai ko friends, pada soal ini diberitahu berikut adalah hasil pantauan tentang roda 4 yang melintas di jalan Sudirman selama 5 jam. Jalanan paling sepi dilewati kendaraan roda 4 terjadi pada pukul, nah disini terdapat suatu piktogram. Nah piktogram disebut juga sebagai diagram gambar atau diagram lambang, yaitu cara penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai tertentu. Di mana pada keterangannya dapat kita lihat bahwa gambar 1 truk mewakili 20 kendaraan, gambar setengah truk mewakili 10 kendaraan. Nah sekarang kita coba kerjakan. Banyak kendaraan pada pukul 6 sampai pukul 7, kita lihat disini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5 truk. Berarti tinggal 5 kita kali 20, atau sama saja dengan 20 dikali 5, 0 dikali 5, 0, 2 dikali 5, 10. Jadi totalnya ada 100 kendaraan. Nah untuk banyak kendaraan dari pukul 7 sampai pukul 8, kita lihat yang gambar 1 truknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 dikali 20 ditambah disini ada gambar setengah truknya sebanyak 1, berarti 1 dikali 10. Nah 7 dikali 20 adalah 140, lalu ditambah 1 dikali 10 adalah 10. 140 ditambah 10, 0 tambah 0, 0, 4 tambah 1, 5, satunya diturunkan. Jadinya 150 kendaraan. Nah banyak kendaraan, pukul 8 sampai 9, kita lihat yang gambar 1 truknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 20 ditambah gambar setengah truknya ada 1, jadi 1 dikali 10. Nah kemudian kita proleh 6 dikali 20 adalah 120, ditambah 1 dikali 10 adalah 10. 120 ditambah 10 adalah 130. Nah kemudian banyak kendaraan dari pukul 10 sampai 11, kita lihat gambar 1 truknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 20 berarti 120 kendaraan. Sementara banyak kendaraan pukul 11 sampai 12, gambar 1 truknya ada 1, 2, 2 dikali 20 ditambah gambar setengah truknya ada 1, 1 dikali 10. Jadinya 2 dikali 20 adalah 40 ditambah 1 kali 10 yaitu 10. 40 ditambah 10 adalah 50, jadi ada 50 kendaraan. Pada soal yang ditanyakan jalan paling sepi dilewati kendaraan roda 4 terjadi pada pukul? Nah tinggal kita lihat saja banyak kendaraan yang paling sedikit. Dari 100, 150, 130, 120, dan 50, yang paling kecil kan 50 kendaraan. Jadi pada pukul 11 sampai 12. Nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Semangat belajar ya ko friends.